Coba Suara saya dengar Wajah saya kelihatan Terlihat Pak Mana jempolnya Silahkan coba jempolnya Mana jempolnya Habibi Ada Habibi Ini kelas hari ini Ada banyak interaksi Banyak interaksi Coba Habibi Ini kalau Speaker itu kan biasanya terus keluar Habibi Mana Habibi Kalau ada Habibi Pandia Pandia mana Pandia Habibi Wajahmu mana Oke Pak Koneksi oke Aman Pak Oh iya Habibi Jempolnya mana Salah begini Jempol Iya Pak Pandia Mana Pandia Pandia Pak Mana Tidak ada Pandia Iya Pak Saya hadir Wajahmu kasih lihat Supaya Pak Busa ini kenal Namanya Pandia Jadi Itu Pandia Kalau IMS Teams Kelihatan ada Ada gambar yang Itu saya bukan salah Kopas Gambar apa ya Di kelas MS Teams saya itu ada Ada gambar Selain pengumuman link Selain pengumuman link Di bawahnya kan ada Gambar tuh Gambar apa itu Kalau saya share screen Saya share screen Nggak kelihatan Nggak ini gitu Nggak lihat di MS Teams saya Itu ada Itu Sengaja itu Itu bukan Ini loh Bukan salah Kopas Ini gambar Apanya Pandia Gambar ikan Pak Di aquarium Nah Ikan Bahasa Inggrisnya Faceball It's the Famous faceball Jadi Hari ini Akan Ada sesi Kita pakai Faceball Karena saya Nggak mungkin Bersaut-sautan Dengan 300 Lebih Dari Sekian banyak Kelas Yang kebetulan Saya punya itu Daftar Nama Mas 40 Suara saya Putus-putus ya Cek sound Oke Pak Ferry Oke Suara saya Nggak putus-putus Pak Isar Lancar 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 Saya kasih Gambar Aquarium Itu Interaksinya Saya Cuman punya Daftar Kelas 40 Nah Jadi Kelas 40 Akan jadi Ikan Di Aquarium Jadi Siap-siap Jadi ikan Pandia Jadi Kalau namanya Dipanggil Ikan Terus Nyaut Karena Seperti saya Bilang Saya Hanya punya Daftar Nama Mereka Yang Di Kelas 40 Ya Oke Jadi Berikutnya Slide Hari ini Kelihatan Slide Halo Terlihat Pak Terlihat Ya Oke Ya Problem solving Part 3 Dan Terusnya Tapi Saya Akan Menggarisbawahi Tadi Pak Jadi kita Akan Belajar Teori Berfikir Nah Buat apa Teori Berfikir kok Pakai Teori Penting Supaya Kita tahu Kira-kira Itu Kalau Kita di Satu Modus Modus Berfikir Bukan modal Dusta Tapi Modus Itu ada Critical Versus Creative Thinking Jadi Ada Dua Modus Berfikir Yang Sangat-sangat Nah Yang pertama Ini namanya Critical Thinking Ya Semua Yang Kalian Biasa Dilatih Di sekolah Itu namanya Critical Thinking Ya Semua itu Analytic Convergent Vertical Vertical Adjustment Ada Objektifnya Gak asal-asal Fokus Ya Kalau otak Itu Dominan Sebelah Kiri Jadi Cenderung Orang Dilatih Memang Dengan Otak Sebelah Kiri Verbal Linear Logical Reasoning Dan Lain-lain Jadi Matematika Itu Masuk Kerana Critical Thinking Versus Creative Thinking Yang Lebih Lateral Jadi Kalau Creative Thinking Itu Lebih Cenderung Right Brain Sebelah Kanan Berarti Ada Divergent Tidak Ada Satu Jawaban Yang Benar Visual Dan Ada Mungkin Hal-hal Yang Baru Jadi Intinya Kita Men Stimulasi Ide Sebanyak Mungkin Jadi itu Critical Versus Creative Thinking Nah Sekarang Saya Mau Bermain Dengan Beberapa Hal Yang Harap Bisa Menempatkan Critical Versus Creative Sejelas Mungkin Jadi Saya Keluar Dari Slide Ini Slide Tambahan Ada Games Games Oke Ini Sebentar Games Nah Di Ini Akan Ikan Ikan Jadi Ini Quiz Pertama Siap Ratna Ratna Siap Ratna Ada Nggak Dia Ratna Ratna Devinta Salsabila Nggak ada Suaranya Garnis Ya Karena Kalau diantara Ikan yang Ikan yang Berbeda Ekornya Lebih panjang Lebih Kehatan Garnis Hadir Tadi Awal-awal Udah ada Kok Siap Ya Jadi Ini Ini Kalau critical thinking Itu begini Ada Konteksnya jelas Ini ada Permasalahan Ya Saya kasih ya Jadi Saya punya Tiga Bejana Oh Bejana Nggak Garnis Ember 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 Ya Ember Ya Tidak perlu Dipersoalkan Apakah Bener ada Delapan Lima Dan Tiga Tapi Yang jelas Ada tiga Bejana Ember Atau tempat Cairan Delapan Lima Dan Tiga Liter Terus Saya punya Cairan Berharga Cairan Berharganya Itu Semula Ada di Bejana Ukuran Delapan Liter Cairan Berharga Cairan Berharga Itu Apa Misalnya Bisa Kasih Contoh Garnis Apa Itu Halo Habibi Coba Cairan Habibi Habibi Cairan Berharga Apa Hadir Ya Apa Bisa Kasih Contoh Menurut Saya Ada Cairan Berharga Apa Cairan Berharga Kira-kira Yang Bisa Ditempatkan Di Ember Dan Bisa Dituang Fluidity Itu Enak Apa Kira-kira Bensin Bensin Waduh Ya Tapi Itu Berharga Dan Berbahaya Ya Itu Mungkin Yang Tidak Berbahaya Contohnya Susu Kambing Otawa Susu Kambing Otawa Itu Berharga Enggak Susu Kambing Otawa Habibi Berharga Pak Berharga Iya Kalau Susu Sapi Menghasilkan 8 liter Kan Mungkin Satu Sapi Kali Bisa Ini Kambing Kambing Otawa Diperas Sampai 8 liter Itu Mesti Memerah Dari Berapa Ekor Kambing Sampai 8 liter Tau 8 liter Terbayang 8 liter Jadi 8 liter Ada Carian Berharga Yang 5 dan 3 Semula Kosong Ikan-ikan Mendengarkan Kelas 40 Avatar Avatar Jadi 8 Berisi penuh Cairan Berharga Ada 5 dan 3 Yang Kosong Saya Mau Mengisi Dengan Cara Menuang Jadi Operasinya Menual Dan Yang Kalian Punya Hanya Tadi Ember Isi Yang Volumenya Kapasitas 8 5 Dan 3 Oke Nah Terus Mau Isi Dan Sedemikian Sehingga Di akhir Proses Menuang Dari kiri Kanan Kanan Ke kiri Ember Yang 8 Dan 5 Itu Masing-masing Terisi 4 liter Karena Carian Berharga Tidak Boleh Dibuang Oke Nah Sekarang Forum Dibuka Ini Mungkin Pak Ferry Bisa Bantu Saya Ini Caranya Begini Jadi Kalau Apa Mau Menjawab Silahkan Kalian Isi Di chat Saya Titik Saya Saya Jadi berarti Saya Mau Menjawab Nah Mungkin Pak Ferry Bisa Bantu Tolong Dispot Atau Siapalah Yang Bisa Dispot Siapa Yang Mau Menjawab Siapa Pak Ferry Saya Nggak Bisa Ngelihat Soalnya Kelemahan MS Teams Kan Gitu Saya Nggak Bisa Ngintip Di kolom Peserta Siapa Yang Ngechat Dan Nulis Saya Gitu Ya Nggak Kelihatan Siapa Masih Belum Ada Belum Ada Margaret Yasari Ini Soalnya Mau Menekankan Critical Thinking Jadi Permuasaan Seperti Ini Proses Pemecahannya Itu Memakai Modus Berpikir Critical Thinking Margareta Margareti Asari Bukan Margareta Saya Izin Jawab Ya Gimana Siapa Arviano Pak Arviano Bagaimana Caranya Pertama Kita Pertama Kita Tuangkan Larutan Yang ada Di Bejana 8 liter Itu Ke Ke Bejana 5 liter Pak Oke Terus Lalu Lalu Yang dari 5 liter Jadi Jadi gini Kalau mau Menjelaskan Begitu Arviano Jadi dari 853 Itu menjadi 350 8 800 Jadi 350 Oke Baik Pak Ya Oke Habis 350 Habis 350 Menjadi 323 Pak 323 Oke Setelah Setelah itu Jadi 620 620 Lalu Jadi 602 Pak 620 602 Oke Ya Lalu Setelah itu Jadi 152 152 Ya Kemudian 152 Terus Ya Setelah Jadi 152 Menjadi Menjadi 143 Pak 152 143 Oh 5 nya Kedua Ketiga Ya Oke Terus 3 nya Ke 4 Ya Ya Bisa Bisa Ya Lumayan Agak Panjang Stepnya Tapi Nyampe Juga Jadi Terakhir 440 Nah Itu Siapa Namanya Tadi Arfiano 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 Kelas Berapa Kelas 40 Oh Kamu Kelas Saya Iya Saya 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 Kamu Nafal 56 Itu Ada Arfiano Ya Itu Betul Jadi Apa Dengan Cara Seperti Itu Tidak Asumsi Tidak Ada Yang Tumpah Menuang Hati Hati Jadilah 440 Oke Nah Bagus Ya Ikan Yang Pertama Berhasil Berikutnya Ini Quiz Nomor Dua Coba Oke Oh Apa Oh Nggak Usah Nggak Usah Nah Persoalan Koin Ini Selalu Menarik Ada Koin Jadi Perhatikan Baik-baik Anak-anak Jadi Ada Delapan Koin Delapan Koin Ada Satu Yang Beda Tapi Nggak Dibilang Lebih Berat Atau Lebih Ringan Satu Yang Berbeda Terus Kalian Diminta Dengan Isolasi Cara Isolasinya Hanya Boleh Menimbang Memakai Neraca You know Neraca Right You have to trace Exactly Equivalent And if it's Amstetic Equilibrium The The Lever Will be On a Strict Position Ada Hinge There is a hinge Right in the middle Jadi pokoknya Kalau Seimbang Neraca Itu Ya Batangnya Horizontal Nah Kalian Hanya Punya Neraca Ini Dan Ada Delapan Koin Dan Itu Tipis Tipis Bedanya Sehingga Kalau Kan Berpikir Bisa Seperti Si Klinci Berat Yang Mana Berat Yang Kiri Berat Yang Kanan Nggak Bisa Jadi Sensor Tangan Itu Nggak Bisa Harus Pakai Neraca Oke Dan Ini Dipatasi Hanya Tiga Tiga Kali Timbang Maksimum Bisa Lebih Lebih Kalau Beruntung Bisa Lebih Lebih Sedikit Ya Nah Bagaimana Cara Mengisolasinya Maksudnya Bagaimana Menemukan Koin Yang Kulprit How to Get the Kulprit Jadi Koin Yang Beda Itu Gimana Caranya Ada Ide Silahkan Seperti Yang Tadi Halo Ada Ya Siapa 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 Yang Bersedia Menjawab Cek Sound Tadi Kevin Suaranya Kecil Tadi Ada Kevin Kevin Ya Kevin Kevin Sebastian Tadi Ya Kevin Sebastian Ya Kevin Bagaimana Kevin Jadi Jadi Dari 8 Koin Ini Kita bagi Jadi Dua 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 Dibagi Dua Apa Dua Kelompok Tanpa Menimbang Ya 4 Terus 4 Kiri 4 Kanan Terus Cari Kelompok Mana Yang Lebih Ringan Pasti Eh Gimana Bisa Nanti Dulu Statemennya Tidak Cocok Dibagi Dua Empat Empat Tahunya Mana Lebih Berat Lebih Berat Lebih 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 Kok Tahunya Harus Lebih Berat Kan Ini Dibilang Corporate Bisa Lebih Berat Bisa Lebih Ringan Bagi Duanya 4 Terus Ditimbang Bentar Bentar Ada yang Lain Bagi Duanya Itu Sudah Menuju Ke Jalan Yang Benar Dibagi Dua Tanpa Menimbang Oke Siapa Yang Mau Menyempurnakan Itu Ada Ridho 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 Iya Bagaimana Bagi Bagi Tiga Bagian Jadi Tiga Tiga Sama Dua Oh Tiga 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 Sembarang Tiga 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 Nah Kalau Nah Kalau Yang Tiga Tiga Ini Ada Salah Satu Yang Lebih Berat Kita Ambil Sample Lagi Dari Yang Tiga Tadi Kita Ambil Nanti Dulu Ini Tidak Dibilang Lebih Berat Kenapa Ambil Yang Lebih Berat Kenapa Pak Apa Oh Iya Gimana Kalau 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 Itu Saya Ngerti Jadi Tiga 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 Terus Ternyata Sama Nah Tinggal Ambil Dua Itu Ambil Duanya Gimana Ambil Kan Misalnya Tidak Tidak Maksudnya Ini Koin Yang Lebih Berat Satunya Enggak Tadi Yang Pertama Tiga Sama Kan Iya Misalnya Kalau Tidak Sama Tiga Tiga Itu Berat Sama Dari Dua Koin Sisa Itu Berarti Salah Satu Itu Yang Beda Pak Cari Yang Beda Dari Mana Ya Itu Ditimbang Lagi Satu Sama Satu Ditimbang Iya Ataunya Yang Kenapa Tahunya Yang Salah Yang Mana Dari Mana Kalau Dia Lebih Berat Pasti Akan Gak Sama Berat Yang Yang Berat Atau Yang 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 Ini Koin Berbera Ini Lebih Berat Lebih Ringan Kenapa Berarti Ini Gak Tau Yang Enggak Ya kan Makanya Itu kan Beda Tapi Bisa Lebih Berat Bisa Lebih Ringan Kalau itu Saya mikir Lebih Berat Oh Jangan Bisa Lebih Ringan Udah Hampir Kalau Dibagi 332 Bisa Tapi Terus Kurang Gitu Kurang Gitu Siapa Lagi Marshal Tua Tuh Siapa Marshal Tua Tadi Marshal Mana Marshal Tapi Halo Apakah ini masuk Halo Marshal Halo Apakah Masuk Masuk Marshal Tadi Saya Itu Saya mikir Usulan Tapi Makin Nama Saya mikir Makin Kelihatan Ini Cara-caranya Usulan Ini bisa Apa Ini Bisa Mengakibatkan Salah Itu Salah Ukuran Jadi Gini Usulannya Saya Dibagi Dua-dua Kayak tadi Bilangnya Kevin Tapi Tapi Kita bagi Tapi kita bagi Sisi merah Sama sisi biru Di Tiga kali Kita Timbang Itu Kita Ganti-ganti Koinnya Satu Koin Merah Disitu Ganti Sama Satu Koin Biru Yang Disitu Jadi Kayak Ngeraca Satu Ngeraca Belahan Satu Sama Belahan Dua Dikanti-ganti Koinnya Itu Sampai Tiga Kali Lihat Apakah Ada Pergantian Masalahnya Ini Satu Kalau Pergantian Tidak Terjadi Jadi Kita Nggak Punya Pertimbangan Dan Kedua Kita Masih Nggak Tahu Gimana Caranya Mencari Yang Mana Yang Lebih Ringan Atau Lebih Berat Jadi Maksudnya Maksud Anda Nggak Ada Solusi Belum Ketemu Belum Ketemu Terima Terima kasih Yang Sudah Ketemu Solusi Kalau Gitu Siapa Aryoga Pak Halo Halo Saya Izin Aryoga Pak Aryoga Silahkan Aryoga Saya Tadi Nemu Solusi Mungkin Bisa Jadi Dari Delapan Koin Itu Kita Bagi Jadi Empat Grup Jadi 22 Terus Jadi Misalnya Kita Namain Setiap Grup Dua Koin Itu ABCD Nah Kita Timbang A sama B Dan A sama B Lalu C Dengan D Itu kan Dua kali Timbangan Jadinya Nah Di antara Itu Pastikan Ada yang Bakal Berat Sedikit Misalnya A sama B Berat Sama Artinya Terakhir Terakhir Tadi Arfiano Arfiano Coba Arfiano Terakhir Baik Pak Kalau Saya Tadi Kepikirannya Tadi Dibagi Jadi Empat Empat Pak Terus Pertama Ukur Ukur Dulu Yang Empat Pertama Dua Dan Dua Jika Jika Mereka Seimbang Maka Ambil Salah Satu Ambil Dua Koin Dari Yang Tadi Dihitung Lalu Ditimbang Dengan Lalu Ditimbang Dengan Dua Koin Yang Belum Dihitung Dari Kelompok Satunya Lagi Pak Lalu Jika Seimbang Maka Koin Itu Berarti Ada Di Dua Koin Terakhir Yang Belum Ditimbang Nah Jika Jika Tidak Seimbang Maka Koin Itu Ada Di Dua Koin Yang Baru Ditimbang Tadi Pak Terus Secara Nentuin Kita Ambil Satu Koin Yang Beratnya Tadi Sudah Seimbang Dengan Koin Yang Lain Jadi Dibandingin Satu Dan Satu Tapi Dengan Koin Yang Sudah Dipastikan Beratnya Sama Pak Dan Jika Masih Seimbang Maka Satu Koin Yang Belum Ditimbang Tadi Itu Yang Beratnya Beda Pak Oke Ya Itu Arfiano Saya Menangkap Jadi Empat Empat Terus Bagi Tidak Ditimbang Dua Dua Dan Seterusnya Ya Itu Benar Dan Kalau Tidak Sama Itu Akan Lebih Cepat Bisa Dua Kali Oke Tepuk Tangan Tepuk Tangan Jadi Terima Kasih Kalian Sudah Berhasil Berhasil Memecahkan Yang Lain Nanti Dikasih Kesempatan Untuk Untuk Kuis Berikutnya Sudah Berhasil Memecahkan Persoalan Contoh Contoh Persoalan Dari Olimpiade Matematika Oke Arfiano Selamat Ya Hanya Tingkat SD Ya Saudara-saudari Jadi Soal-soal Yang Saya Sajikan Tadi Adalah Contoh Soal Matematika Apa Namanya Soal Olimpiade Matematika Math Olimpics Di Indonesia Untuk Tingkat Sekolah Dasar Bagus Ya Jadi Tingkat Sekolah Dasar Sudah Kayak Gimana Yang Level Universitas Ampun Oke Jadi Berikutnya Adalah Creative Thinking Terus Teori-teorinya Silahkan Baca Di slide Jadi Ada Buku Creative Problem Solving Itu Kumpulan Makalah Jadi Setiap Chapter Itu Ditulis Oleh Orang Yang Berbeda Di Salah Satu Chapter Atau Babnya Ada Yang Tentang Tulisan Yang Ditulis Oleh Loomsden Dan Loomsden Ini Nama Belakangnya Sama Entah Mereka Bersaudara Atau Suami Istri Saya Tidak Menggali Lebih Jauh Nah Kira-kira Dia Mereka Itu Mengatakan Bahwa Perkonstruksi Otak Otak Ada Kiri Kanan Itu Ada Tempat Tempatnya Jadi Mana Yang Untuk Berpikir Logis Itu Disini Ditulis Misalnya Otak Besar Left Cerebral Otak Besar Cerebral Sebelah Kiri Terus Kalau Untuk Intuisi Creativity Itu Otak Besar Sebelah Kanan Nah Jadi Bagi Mereka Dan Ada Limbik Limbik Itu Otak Kecil Terus Ada Penghubungnya Nah Jadi Silahkan Dibaca Empat Kuadran Otak Ini Nanti Kalau IP Nya Dilasakan Kurang Tinggi Mungkin Yang Kiri Otak Besar Sebelah Kiri Itu Kurang Ter Terlatih Nah Jadi Belilah Buku Buku Apa Namanya Untuk Pijat Pijat Jari Akupressure Terus Pakai Mungkin stick Yang cukup Lumayan Tumpul Tapi Agak-agak Bisa Mendeteksi Dan Menekan Titik tertentu Dari Belahan Otak Silahkan Dilihat Di petanya Jadi Peta akupressure Sebelah Mana Yang Perlu Di Apa Namanya Di Eksitasi Tapi Itu Sudah Bercandanya Kalau Bisa Seperti Itu Terus Saya Bisa Hari ini Tes IQ Kurang Tinggi Kalau Saya Aduh Yang Sebelah Mana Terus Kita Akupressure Tes Tiba-tiba Naik Jadi 140 Dari 90 Tidak Seperti Itu Tapi Kira-kira Lumsden Dan Lumsden Ini Mengatakan Bahwa Ada Empat Kuadran Di Otak Nah Ini Saya Lebih Tertarik Dengan Kita Mau Explore Kreativitas Explore Kreativitas Ada Banyak Teori Banyak Teori Tentang Kreativitas Salah Satunya Mengatakan Bahwa Ini Jadi Sebelum Six Thinking Heads Yang Dibuat Pasat Trion Jadi Sebelumnya Ini Jadi Baru Sampai Ke Kreativitas Itu Saya Mau Sekedar Menggarisbawahi Bahwa Ada Mental Yang Diperlukan Jadi Saya Pakai Slide Yang Lain Kira-kira Ini Sering Saya Pakai Slide Ini Pak Isar Mungkin Sudah Lihat Saya Sudah Lihat Dulu Pernah Dikibulin Sama Pak Bulung Waktu Kuliah Kreativitas Tapi Apa Apa Dalam Langkah Sharing Kreativitas Jadi Ini Kreativitas Simulation Jadi Kreativitas Itu Perlu Distimulasi Jadi Ada 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 Tata Caranya Jadi Enggak Seketika Itu Terus Jadi Kalau Kita Mau Berpikir Kreatif Itu Dikondisikan Nah Ini Sekedar Contoh Tidak Selalu Harus Seperti Ini Tapi Sekedar Contoh Bagaimana Menstimulasi Kreativitas Oke Nah Jadi Pada Dasarnya Harus Jadi Free Thinker Jadi Kita Membebaskan Pikiran Kalau Mau Lihat Bagaimana Membebaskan Pikiran Lihat Teman-teman Di Timur Jauh Eh Bukan Ya Timur Jauh Di Sebelah Timur Eh Timur Jauh Nanti Karena Ada yang Sumber Lagi Sebelah Timur Di Depan Sana Dekat Aula Timur Kan Ada Sekolah Yang Rat Kaitannya Dengan Kreativitas Mestinya Karena Bunyinya Kan F S R D Seni Rupa Dan Desain Jadi Mestinya Orangnya Kreatif Kreatif Benet Nah Itu Silahkan Dilihat Jaman Dulu saya Sekolah Ada Aja Yang Walaupun Ini Joke Juga Pak Menteri Termasuk Mas Menteri Itu Sempat Dipakai Untuk Joke Jadi Mas Menteri Itu Di Suatu Tahu Mas Menteri Ya Pak Menteri Kita Yang Terhormat Yang Punya Usaha Usaha Online Delivery Jadi Dia Dijokan Sepatu Kiri Dan Kanannya Beda Nah Itu Semacam Free Thinker Juga Jadi Sepatu Kiri Kanan Lain Atau Baju Itu Asimetri Kalau Baju Simetris Baju Saya Tidak Persis Simetris Ini Dulu Seragam Seragam Tapi Apa Namanya Tidak Simetris Itu Termasuk Yang Free Thinker Jadi Menstimulasi Kreativitas Nah Ini Contohnya Nah Jadi Baru-baru Ini Kita Menonton Kalau saya Nonton Highlightnya Karena Tidak punya Siaran langsung Australian Open AO 2022 Terus Kita senang Sekali Saya termasuk Penggemar Rafa Rafael Nadal Terus Dia menang Rasanya Abis Lihat Dia Menang Terus Kita Rasanya Jadi Kayak Pahlawan Jadi Kuat Banget Kayak Rafael Nadal Jadi Tapi Saya tidak Menekankan Pada Tenisnya Jadi Kalau Tenis Pake Bola Seperti Ini Biasa Terus Pak Hisar Sudah mulai Senyam Senyum Karena Nah Ini Di suatu Ketika Ada Bermain Tenis Tapi Bukan Dengan Bola Dengan Bola Yang Jenis Lain Nah Jadi Ini Freetanker Jadi Bahwa Konsep Bola Itu Sesuatu Yang Aman Ringan Mudah Dipukul Diganti Menjadi Sesuatu Yang Eksplosif Berat Bisa Dimeledak Dan Terusnya Jadi Itu Termasuk State of Mind Teknik Berpikir Kreativitas Terus Berikutnya Olahraga Ya Ini Pemain Udah Udah Gak Dipakai Back Home Udah Gak Gak Main Tapi Sambil Gak Main Bola Pake Bola Itu Semua Sesuai Aturan Itu Biasa Tapi Kalau Mau Tidak Biasa Sebelah Kanan Ada Orang Berusaha Melakukan Lompat Tinggi Dengan Gaya Gaya Foss Bury Flop Foss Bury Flop Nanti Itu Termasuk Teknik Itu Sendiri Sudah Termasuk Teknik Berpikir Kreatif Yang Luar Biasa Tapi Ini Dia Lompat Tidak Tidak Kira-Kira Stimulasi Kreatifitas Seperti itu Oke Nah Untuk Menyambungnya Saya Kembali Ke Slide Tapi Saya Langsung Ke Slide Tentang Brainstorming Brainstorming Teknik Halo Masih Ikan-ikan Masih Ada Ada Cek Ikan Mari kita Cek Ikan Marsyela Ada Marsyela Marsyela Rahma Aisyah Halo Ikan Nggak ada Nisrina Halo Nisrina ada Ya kalau Pilih ikan kan Ikan yang Lain dulu Ada pak Siapanya Yang ada siapa Nisrina Oh Nisrina Ya di layar saya Saya paling Pol Cuma bisa Lihat Slide saya Saya nggak bisa Ngelihat Nah jadi Teman Teman yang lain Mungkin bisa Lihat Oke Nisrina Tau kata Brainstorming Ngerti kata Brainstorming Pernah Dengar pak Eh sorry Apa Nisrina Ya pak Brainstorming Tau ya Tau Jadi Saya mau Melengkapi Pengetahuan Jadi Brainstorming Itu Kata Bahasa Inggris Curah Pendapat Galang Gagas Dan lain Bahasa Indonesia So You can Find All Sort Of Sinonim Brainstorming In Indonesian Or In Other Languages Jadi Adalah Tapi Satu hal Yang perlu Disadari Bahwa Kata Brainstorming Beserta Tekniknya Itu baru Ada di Abad Ke 20 Lebih Tepatnya Tahun 60-an Penciptanya Itu yang Ada disini Namanya Alex Osborne Bapak Alex Osborne Sudah nggak ada Orangnya Dia Bisnisnya Advertising Jadi Advertising Itu kan Kreatif Banget Coba aja Dari zaman Dulu Saya selalu Ingat How low Can you Go Jadi Pelesetan Macem-macem Kata How low Can you Go Nah Itu Orang yang Bisa menciptakan Iklan-iklan Yang Seperti itu Kan perlu Kreatifitas Yang luar Biasa Jadi Jangan Dipikir Bahwa Kata Brainstorming Itu Sudah Ada Sejak Awal Peradaban Manusia Nggak Nggak Seperti Makan Minum Tidur Itu kan Dari awal Peradaban Manusia Sudah Ada Tapi Brainstorming Tidak Nah Jadi Karena itu Kalau mau Brainstorming Mau melakukan Brainstorming Beneran itu Harus Ikut Ya Aturannya Alex Osborne Terus Terus Dia Mengatakan Ada Four Basic Rules Jadi Yang Pertama Itu Kalau Sedang Melakukan Sesi Brainstorming Ya Semua Orang Berkumpul Ini Ada Hal Yang Harus Kita Atasi Mari Kita Galang Gagas Siapa Punya Usul Nah Nomor Satu Itu Jangan Dileb Jadi Kalau Di Sesi Brainstorming Terus Baru Satu Nyeletuk Terus Satu Yang Lain Yang Lain Akan Memberi Komentar Wah Nggak Mungkin Terlalu Mahal Nah Justru Alex Osborne Mengatakan Pada saat Galang Gagas Itu Nggak Boleh Ada Penilaian Suspense Judgment Justru Yang Bagus Adalah Dibiarkan Ide Mengalir Dasar Dulu Ada Ide Yang Nggak Bermanfaat Tapi Mungkin Bermanfaat Untuk Create Free Willing Jadi Dia Mengalir Bergulir Terus Karena Diutamakan Adanya Jumlah Jadi Quantity is Wanted Yang penting Jumlahnya Banyak Dulu Sampai Jenuh Baru Nanti Dicarik Yang Terbaik Yang Mana Jadi Four Basic Rule Saya ulangi Menurut Alex Osborne Diciptakan Tahun 50-an Sampai 60-an Bisnis Advertising Itu Nomor Satu Suspend Judgment Dua Create Free Willing Tiga Quantity Is Wanted Jadi Sebanyak Banyaknya Terus Di Akhir Baru Cari Kombinasi Dan Penyempurnaan Ya Oke ya Nah Dengan itu Mari kita coba Praktek Praktek Brainstorming Oke Karena itu Saya keluar dari Slide Ini Slide-nya juga Sudah Kita Tidak Perlukan Tapi Boleh Berpikir Yang Tadi Oke Nah Saya Saya akan Pakai Ikan Tapi Ikannya Saya Mulai Dari Kelas 40 Saja Jadi Kelas 40 Siap Ya Nah Jadi Untuk Mentrigger Brainstorming Itu Coba Tauva Tauva Ini Ada 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 Di Di Tangan Saya Ini Ada Kertas Ya Kertas Wah ini Sorry Ini gak Terlalu Jelas Tapi ini Kurang lebih Ini kertas Kertas bekas Ya Scrap Scrap Ya Kertas Saya Print Tapi terus Gak kepake Gak kepake Oke Nah kan jadi sampah Mestinya Nah yang saya minta Mulai dari Tova Marvel Dan seterusnya Itu adalah Pikirkan Ini sesi Brainstorming Jadi Freewheeling Gak boleh berhenti Itu Apa Yang 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 Gak bisa jawab Kita lewat Kita lewat Sorry ya Langsung Berikutnya Oke kita mulai Dari Tova Tova Kalau punya Kertas Bekas Mau diapakan Pikirkan Pemanfaatan Yang boleh Tidak bermanfaat juga Apa Kertas bekas Gak ngerti Nih Kalau hidung Sedang nampet Gak ada tisu Bisa jadi Gantinya tisu Oke Marvel Marvel Buat Ngambil Mayak kecoa Udah mati Ngambil apa Kecoa mati Kecoa mati Bener Ada kecoa Habis pok gitu kan Jiji Ambil pake Kertas Bener Bevan Halo pak Ya Kertas bekas Buat tempat Buat tempat Cireng pak Cireng Bener Enak juga Memang makan Cireng Siang-siang Gini ya Saya juga jadi Laper Aulia 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 Fajar Gak ada Salomo Salomo Siombing Salomo Gak ada Kenapa pak Kenapa Kertas bekas Buat apa Buat kotretan Kotretan Ya bener Kan mesti sering motret TPEB lagi Sultan Kertas bekas untuk apa Cepetan nih Ratna Ratna Devinta Ratna Gak ada Iya pak Buat apa Kertas bekas Buat Bungkus Permen karet Ya Oke Boleh Suka permen karet Oke Syarif Syarif Gak ada Garnis Rat Garnis Buat main Pesawat Kertas Pesawat kertas Bener Bagus itu Nanti masuk Aero ya Farel Kertas bekas Hafiz Hafiz Hadir kak Ada apa Iya kertas bekas Saya gak nanya kamu hadir atau enggak Buat Alas Biar minyaknya Enggak tumbah pak Oke Rifto 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 Kade Nisrina Nisrina Buat apa Nisrina Kertas bekas Gue Dijadikan bola Buat mainan Oke Jadikan bola Ivan Ivan Robi Nggak siap nih Ikan-ikan Robi Hadir pak Hadir pak Hadir pak Apa Mata pak Saya Saya sobek-sobek pak Terus saya Saya tempel lagi di kertas yang baru gitu Supaya jadi keras ini gitu pak Kayak gambar gitu pak Oke Itu namanya Apa namanya Musaik Musaik Iya Musaik Muspet Oh iya Bener Emang kalau permukaan kaca gitu kan Jadi mouse Jadi lari-lari ya Bener Pakai kertas aja Marcella Kertas bekas buat apa Loh Marcella Raditya Raditya Farel Pajar Alivian Pajar Alivian Sorry Daryl Ini kamu mic-nya pada Koneksinya Eh siapa Siapa nih Daryl pak Siapa Daryl pak Daryl Iya Daryl Bata pak kertas bekas Kontretan pak Kontretan Udah pernah Kurang kreatif Kamu itu Kalau eh Daryl Ini Udah di kosan atau masih Di Tempat tanah air sana Asal Di kampung halaman Masih di rumah pak Tapi bentar lagi Kesana pak Kesana itu gimana sih Bantung Udah ngekos pak Tapi pulang dulu kemarin Oh iya iya Kalau dari kos ke ITB naik apa Naik Motor pak Oh naik motor Wah Ya Gak kena Gak ada yang naik angkot ya Hanif 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 Kertas bekas buat apa Kertas bekas Buat itu pak Buat Tisu toilet Cadangan Oh iya oke Andi Andi Almira Hazaria Kipas pak Kipas ya John Wyn John Wyn Margaret Nyumpul itu pak Apa Intu Oke Arfiano Origami Suriken pak Origami Wess Mulia-mulia semua nih Arfiano Gak pernah naik angkot Arfiano Kamu pernah naik Iya Kereta api pernah Kereta api Nah itu ya Kertas bekas Tidangan Dilupakan Ini Media icebreaking Kan pernah Naik kereta api Terus Di sebelah Arfiano Ada yang menarik Menarik Maksudnya Menarik lah ya Beda Nah mau kenalan Caranya gimana Bisa gak pak Kertas bekas Bisa pak Caranya Nulis surat Aduh Klasik sekali Jatuhin aja Jatuhin kertasnya Terus kamu bilang Mbak-mbak Ini kertasnya jatuh Walaupun bukan kertas dia Kamu yang jatuhin Oh Oh bukan kertas saya Tapi kan udah Lumayan Apalagi kalau kertasnya Ada gambar ITB-nya Gitu kan Oh keren Tanya Mas sekolah dimana ITB Aduh Terus Jadi Mengarilah ya Jadi itu metode Icebreaking Jadi Kira-kira Apa namanya Proses Brainstorming Yang asli Menurut gagasannya Menir Alex Osborne Seperti itu Dan tidak benar jeda Ini sayang Kita kuliah di Dalam Konteks Online Koneksi rupanya Terus Padahal saya harapkan bisa Mengalir banget Jadi Saya kembali ke slide Tadi ya Jadi Itulah Aslinya Gagasannya Alex Osborne Bahwa Ada empat hal ini Suspend judgment Create feeling Jadi Ada orang yang Kalau Ide-ide macet Terus dia nyeletuk Asal-asal Ya maunya sih Sesuatunya Semuanya bermanfaat Origami Jadi tisu Apalah Jadi Mosaik Dan lain-lain Tapi ada juga yang Asal ngebul Dan perlu itu Bahwa Diharapkan Prosesnya itu Ada freewheeling Nanti Terus Sehingga Ide-ide itu Jadi banyak Nah Kita juga bisa Melakukan Apa yang disebut Solo atau Silent brainstorming Artinya ya Gak ada temen Ya sudah Kita melakukan Brainstorming Dengan cara Menulis di kertas Ambil kertas bekas Yang tadi Terus kita bisa Melakukan Brainstorming Nah Dari sisi Yang lain Ada Ada juga orang Yang mengatakan Ini sebenarnya Kreativitas itu Ada Prasyaratnya Ya Ada prasyaratnya Ya Terus Salah satu Dari Prasyarat itu Sebetulnya Kalau Kalau Apa namanya Seperti Pandia itu Mestinya gak ada masalah Pandia Pandia Iya Pak Itu Sorry ya Jangan marah Tapi Ini Karena kamu jadi ikan ya Jadi saya tanya Pandia Itu rambut aslinya kan Gak Warnanya gak kayak gitu Iya Pak Bener Itu kan Di Istilahnya apa Di tone Anak saya juga sama Anak saya yang udah menikah Wah rambutnya itu Udah bentuknya Apa gitu Terus Di tone Jadi aslinya Si hitam Nah jadi Mengapa kok Apa namanya Ada Keinginan untuk Ya Supaya menarik Ya mestinya Bener gak Pandia Kan supaya menarik Jadi Jadi ada Keinginan Ada hasrat Desire for recognition Istilahnya Nah itu penting ya Jadi Tolong disini Dicamkan Bahwa Untuk menjadi kreatif itu Salah satu Di antara sekian Banyak sifat yang Harus dipelihara Itu adalah Desire for recognition Jadi kalau Di antara kalian Ada yang Di TPB Terus IP-nya itu Apa Nasacom Masih kenal ya Nasacom Bener gak Nasacom ya Pak Ferry Nasacom Istilah itu Masih Masih ada gak ya Siapa yang memantau Masih masih muda-muda Ada IP Nasacom Kelihatan Zaman sekarang Sudah Agung Pak Gak ada Pak Kan Siapa tahu Ada Nasacom Saya kayaknya tahu Pak Nasib Satu koma Jadi Iya Pak IP Satu koma Jadi Tapi Apa namanya Kalau menurut Desire for recognition Itu gak boleh ada Jadi Harus ada Keinginan untuk Saya harus punya IP itu Kalau bisa di atas tiga Atau mendekati empat Jadi Desire for recognition Itu akan Menghidupkan Elan vital Kreativitas Bahkan Saya sudah bertemu Beberapa orang teman Karena saya sudah Masuk Kategori uzur Jadi Masa silam Saya selalu bilang Kalau Kuliah itu kan Pak Bentang adalah Masa depan Saya Masa silam Nah itu kan Teman-teman saya Banyak yang sudah Berguguran Nah itu Saya kalau ketemu Yang sudah Mau Pergi Dari matanya Saya tahu Ini sudah Tidak ada lagi Spirit Nah itu Jadi Saya bisa mengatakan Bahwa kalau orang Tidak punya kreativitas Tidak ada Sama sekali Tidak hidup Itu juga Sudah Mungkin sudah Tidak akan lama lagi Jadi Kreativitas itu Perlu sesuatu Yang dipelihara Dalam arti yang sehat Jadi Desire Semua desire Desire for recognition Itu Tolong Saya Biasanya saya pakai Papernya Ada sih PP yang lebih serius Tapi Mendingan itu Saya kasih Satu saja Desire for recognition Kalian harus Menghidupkan Keinginan untuk Exist Untuk Apalah ya Terkenal Untuk berprestasi Dan lain-lain Itu harus ada Karena dengan itu Kreativitas akan hidup Dan hidup itu Akan Lebih panjang Art longga Vita brevis Jadi Art brevis Vita longga Jadi Hidupnya lebih panjang Jadi Itu yang perlu Ditekankan Oke Nah Dengan itu Saya mau Kasih contoh Contoh Kalau Kreativitas itu Kalau Critical thinking Menurut saya Semua senjata Sudah akan Diproleh Termasuk yang kemarin Itu ya Apa Gak tau Masih inget gak Jadi Ada Persamaan Kutsbah Coba Ini Ada yang masih inget Kutsbah Kutsbah Saya cek Kelasnya aja Coba Di atasnya Pandia itu ada Dimitri 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 di bawahnya Ya Persamaan Kutsbah Tau Kurang tau Kalau minggu yang lalu Diajarnya apa ya Salah satu Di antara sekian banyak Ini ngetes 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 Sorry Minum dulu Retention kalian itu Seberapa bagus Habibi Minggu lalu diajar apa Habibi Hadir pak Minggu Minggu terakhir Kita belajar Itu sama bapak kan Pertama penjelasan Newton Terus degree of freedom Nah Degener freedom Itu kan ada persamaan Kutsbah mobility Oh DOF pak Ya DOF Nah itu kan Itu Itu termasuk Di ranah Ya critical thinking Karena ada aturannya Jadi mobility Itu kan Tiga kali jumlah Batang link Dikurangi satu Dan seterusnya Dan seterusnya ya Dikurangi dua kali jumlah Joint people Sekian ya Nah itu Critical thinking Karena ada Ada rule nya Terus ada Kadang-kadang ya Jawabannya unique Unique solution Jadi Di daerah critical thinking itu Saya Di siang hari ini Gak mau terlalu banyak explore Tapi Kalau Yang Creative thinking Nah Jadi Ada banyak Banyak teknik Ya Ini salah satu Jadi Saya dulu Mengajar kelas Namanya Kelas Kreativitas Tapi Sudah dilebur Dan Diharapkan Memang diajarkan Dia di kelas ini Ya Oke Nah jadi Ini Termasuk Apa yang disitu Sebagai Thinker Toys Jadi ada buku Bukunya Michael Mikalko Silahkan Kalian cari Ya Pak Lukman Dengan mudah mencari Ada versi E-booknya Berarti bajakan Bajakan Oke Ada Bukunya Michael Mikalko Thinker Toys Nah Disitu banyak Tapi Bukan hanya dia Jadi banyak lah Van Gandhi Dan lain-lain Ada banyak Pakar-pakar Kreativitas Nah ini Salah satunya Namanya Reversible Method Jadi Kalau Untuk Mentrigger Kreativitas itu Mungkin Metode-metode Seperti ini Berguna Bermanfaat Untuk Mencari solusi Nanti Kalau ada solusi Dia dapat Alternatif solusi Dapat Baru dinilai Nah disitulah Baru critical thinking Itu masuk Umurnya Terus Apa bahannya Dan sebagainya Nah Jadi Ini Contributor Itu masih dulu Mahasiswa di kelas saya Yang Yang Menyampaikan Dan membuat slide ini Jadi Saya selalu tulis Ini Contributor Saya tinggal memakai Jadi ini Listeningnya Jadi Salah satu listening Yang disampaikan oleh Charles Thompson Tapi ini Kalau Gambar-gambarnya Itu kreasi Mahasiswa Tadi Jadi Mereka mengatakan Berpikir Hal-hal yang jelek Itu Kadang-kadang lebih gampang Dibanding Hal-hal yang bagus Contohnya Jadi Jadi Ide-ide ini Ada gambar yang lebih Keboh Tapi Menghancurkan Murusuh Itu gampang banget Lihat aja Di TikTok Atau di YouTube Jadi Melakukan Atau Memberi ide yang jelek Tentang orang lain Kok kayaknya lebih gampang Tapi Memuji Dan Memberi Usulan yang bagus Kok kayaknya susah Nah Terus Jadi Ini Untuk Memperkuat Jadi ini Contoh Coba Habibi Kira-kira ini gambar apa Ini baru Sketch Kalau pernah lihat Mungkin tahu nih Kira-kira gambar apa Yang akan keluar Saya Klik berikutnya ya Oke Oke Kira-kira akan keluar Gambar apa Habibi Kasih lagi ya Oke Gambar apa Gambar apa Habibi Habibi Itu gambar Gambar apa Kaca Terus Siluetnya Bicara tentang Apa Sebut aja Habibi Lumba 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 Ya Ya benar Ikan lumba-lumba Kalau dihitung ada berapa Satu, dua, tiga Dan seterusnya ya Betul Siapa yang bilang Lumba-lumba itu Jadi itu Lumba-lumba Bukan Yang lain Yang lain silahkan Di interpretasi sendiri Tapi Lumba-lumba Ini ada satu Dua, tiga Empat Dan seterusnya Jadi Kebetulan dia berkumpul Dan membentuk Suatu Siluet Siluet yang Ya Bisa Memberi konotasi Yang lain Nah jadi Apa Mereka itu Yang mengkompos Slide ini Mereka bilang Jadi mikir yang gila itu Lebih gampang Jadi Tapi ini Untuk Jadi maunya dia Kalau kita berpikir Atau memakai metode Tadi Reversal itu Berpikir yang buruk Terus dibalik Kira-kira Nah ini Contoh-contoh Orang yang Pakar dibilang Di bidang Itu di Metode Reversal Nah ini Contoh ya Yang pertama adalah Muhammad Ali Ya Tau Muhammad Ali gak Gregorius Greg Greg Gak ada Coba Raihan Ada Yes Halo sir Ini siapa Raihan Ari Raihan Oh Raihan Oke Raihan Do you know Muhammad Ali Yes sir Famous He's no longer Alone Yeah He's Disis Already But He's very famous Because of His strategy In In Boxing Jadi Kira-kira gini Kenapa kok Dia Reversal Kalau orang lain Mau ditinju Kan Pasti dia Terus Hampir semua Petinju Kecenderungannya Dia melindungi Pada saat itu Di double block They put their arms In front of their head That to prevent Being hit by Their opponent Jadi hampir semua Tapi Muhammad Ali Pada saat itu Dia gak pernah Gak pernah Kayak musuhnya Frazier itu kan Dia di depannya Nanti kalau Ali justru Ditaruh Di kiri kanannya Sehingga Seolah mempersilahkan Orang Ini saya terbuka nih Silahkan dipukul Tapi Dia mengatakan Ali mengatakan Justru saya dengan Men drop tangan saya Tangan saya akan Lebih cepat Lebih cepat memukul Dibanding yang Kalau tangan saya Saya tahu Di depan muka Nah terus Jadi itu Reversal Bayangkan Untuk Ali itu Lebih baik Yaudah Dibuka Silahkan Dipukul Padahal Petunjuk lain Jangan sampai Dipukul Jadi dipertahankan Tapi Terus Dia lebih cepat Memukul Daripada yang lain Terus Yang lain juga Dia Dikenal Sebagai Petunjuk kelas berat Yang stylingnya beda Jadi kalau Petunjuk kelas berat Karena badannya berat Jadi yaudah Mari kita ketemu Di tengah Di tengah ring Terus kita pukul-pukulan Siapa yang jatuh duluan Tapi Ali tidak Jadi dia Memelihara fitnessnya Dan dia berusaha Walaupun berat Beratnya lumayan Ratusan kilo Seratus lebih Dia Bisa Flies like a butterfly Stings like a bee Jadi dia Muter-muter Musuhnya dipusing Pusing Terus Dia tinggal pukul Jadi Itu Suatu yang reversal Artinya ya Kok Orang Petunjuk kelas Super heavyweight Malah muter-muter Padahal dia kan Berat badannya Nah itu Contoh Contoh lain Jake Wasbury Ini dia Pada saat Dia menciptakan Gaya lompat Tinggi seperti ini Itu Suatu breakthrough Sebelumnya Gaya-gaya yang lain Itu selalu orang Kalau melompat itu Body facing down Kenapa? Ya Wajar Orang mau jatuh Kan Dia lompat Memang Melewati pilar itu Tapi Kan Dia waktu mau jatuh Aduh Saya kalau bisa jatuh Ya tempat yang enak lah Atau Selamat Jadi Waktu mereka lompat Umumnya Mereka ingin melihat Matras itu dimana Dan sebagainya Tapi terus Post-billion vlog Eh Gimana kalau Kita itu Melompatnya itu Body facing up Jadi Konsekuensinya Begitu dia turun Dia gak bisa lihat Matras itu ya Nah itu kan Sesuatu Sesuatu yang Reversal Di balik Gak bisa lihat Tapi dengan itu Dia membuat pivot Pivot itu Kira-kira Kapan Orang itu Terus Lewat mistar Terus melenting Itu naik Jadi kalau semula itu Hanya di hip Di paha gitu Itu naik Jadi pinggul Ke atas Jadi Dengan Melompat Gaya beda Aja Kos-billion vlog Kenalnya gaya Karena menemunya Namanya D-Kos-billion Itu otomatis Sudah Menaikan Threshold Threshold Naiknya Dan itu Pada saat Dia diciptakan Pertama kali Itu Prestasi lompat Tinggi itu Jadi Melingkat jauh Nah itu Jadi Beberapa contoh Nah jadi Kalau Reversal itu Memang tidak harus Contohnya Seperti tadi Jadi Jadi jelek Kebaik Tapi Ada macem-macem Jadi Menciptakan masalah Cari masalah Tapi diubah menjadi Keberuntungan Positif Jadi negatif Reverse Reverse Direction Dan ini Contoh-contohnya Ini sangat-sangat Real Contoh-contohnya Saya berikan Contoh berikutnya Bukan contoh-contoh Mungkin ada satu contohnya Contohnya ini Ya Nah ini Direct reversal Saya tidak pernah Membayangkan Bahwa Sekolah itu Bisa Apa ITB Kuliah bisa sedemikian Santai Saya di rumah Di kamar Salah satu kamar Sambil Bisa minum Di atas Memakai Baju yang Formal Tapi di bawah Pakai Pandi Ada nggak pandi Andi Bukan Andi Koswoyot Andi Isra Ikut disini Halo Pak Bulu Iya ya Nah itu kan jadi Rapat juga Bisa santai Rapat Benul ya Bisa santai Oke Pakai cana pendek Dan pakai Kaos Sampai Bu Rektor Bisa spotting Pak Adi Sampai Menggagung Pak Andi Hari-hari Libur Disuruh rapat Tapi Saya tidak pernah Membayangkan Bahwa Kita Sekarang jadi Malah trend setting Kuliah itu Di rumah Kan itu terus Jadi suatu Breakthrough Pengkhidmatan Luar biasa ITB Nggak usah Bikin gedung Ngapain bikin gedung Gedungnya kecil aja Untuk Minimalis Untuk praktikum Tapi Pulihan di rumah Masing-masing aja Enak Sambil makan Minum Tidur Ujian nanti Baru kita cari ruangan Tapi itu Zaman Waktu saya Dan teman-teman Kalian yang udah Lebih senior ini Membuat slide Nggak pernah terpikir Bahwa Ada Istilah Homeschooling Waktu itu ada sih Homeschooling Tapi Kita itu terus Seperti Sekolah di rumah School but no school Is that right Enak kan Jadi Sangat-sangat real Gara-gara pandemi Jadi itu Terjadi Bisa terjadi Beneran Nah ini juga Sudah terjadi Jadi Mobil Nggak pakai Bahan bakar Yang memang Belum populer Sekali sih Mobil listrik Itu Bahan bakarnya Masih ada Tapi nggak Direct Kita ngecharge Aki Akinya Terus Menggerakkan Menggerakkan Kendaraan Nah kalau ini Solar car Jadi Udah Car Cargernya disitu Ada solar panel Aki di dalamnya Terus dia Menggerakkan Kendaraan Mobilnya Harus mobil listrik Pasti yang bisa Digerakkan oleh Baterai Tapi itu Reversal Car without fuel Bayangkan itu Mobilnya nggak usah Pakai bahan bakar Zaman Pertama kali Dilangsir istilah itu Car without fuel Ya Orang bertanya-tanya Ini orang gila Apa ya Tapi Beneran Nah jadi Kira-kira Prosedurnya Kurang lebih Yaitu Kita Merumuskan Mencari Reverse Pecahkan Reverse-nya Bukan Masalah yang Langsung itu Dipecahkan Tapi Reverse-nya yang Dipecahkan Sesudah itu Solusinya Di-reverse Nah Saya karena Masih banyak hal Yang harus dibicarakan Saya Tidak Munculkan Contoh-contohnya Tapi Kalau kalian tertarik Silahkan kalian Cari bukunya Michael Mikalko Dan buku-buku yang lain Di Perihal Creative Simulation Technique Oke Jadi saya Sekarang Kembali Ke Webflow Jadi Brainstorming Terus Brainstorming itu Ada variannya Sebetulnya bukan varian Lebih persisnya Kalau sudah punya Daftar sekian banyak Mau diapakan Ya di Cluster lah ya Clustering itu Terus Yang disebut dengan Affinity Diagram Ini rasanya Pak Satria sudah Memberi contoh Contoh-contoh Ada banyak Hal begini Terus Dibikin Tabelnya Jadi dikasih Di grup Yang Sedinis Terus Dikasih nama Si clusternya ini Apa Terus menjadi Ada Kelas-kelas Atau Cluster-cluster Yang Yang Berkaitan dengan Ide-ide yang muncul Pada saat sesi Brainstorming Terus Di sini yang perlu Digarisbawahi juga Di Affinity itu Bisa saja Jadi tidak harus One-to-one Artinya bisa saja Satu ide yang Sama Itu muncul di Lebih dari Satu kategori Di Affinity Diagram Karena kita waktu Melakukan Affinity itu Melakukan Clustering Mengelombokkan Sesuatu Lebih dekat itu Ya terus Bisa saja Ide itu bisa Di dua tempat Tapi ini Saya Tidak terlalu melihat Ada yang Agak Agak mirip Tapi bisa Jadi dari Sekian banyak ide Itu bisa Bisa di Dua kategori Atau tiga kategori Terus Tolong ini Dihayati Karena Seperti biasa Nanti ada ujian UTS ya Nah UTS Biasanya si brainstorming Affinity ini Termasuk Langganan yang Sering keluar Ya kan harus Menghidupkan itu Desire for recognition Siapa yang gak Pengen dapet 100 Atau dapet A Wah Jangan lah Semua orang Kalau bisa pengen dapet A Lulus dari KU 12.02 Dengan nilai Gemila Nah ini contoh lagi Affinity Diagram Ada Empat kategori Terus Silahkan Di Cek saja Apakah ada item Yang muncul Lebih dari Satukan Nah cuma yang Yang mau saya lanjutkan Itu Ada Ya Ya Sejenis Affinity Ya Namanya Saya Kalau Facebook Bun saya lewat Sebentar Tapi Yang lebih mudah Jadi ada Why-Why Sama Sama How-How Why-Why Dan How-How Nah ini Supaya benar ya Jadi Tolong di Re-run Kalau perlu Saya akan pakai Catutan Jadi saya gak pakai Slide Pakai catutan Oke Jadi Kelihatan catutan saya Habibi Ya Wah Ini terlihat Lihat ya Why-Why Why-Why Diagram Oke Ini kalau gak pernah Baca catutan itu Terus waktu ditanya di ujian Terus jawabannya aneh Apa Completely off lah Jadi Completely off I hate If I see something Completely off Jadi Why-Why diagram Silahkan baca Itu kita Mulai dari Diagram pohon Diagram pohon ya Mulai dari satu item Tapi yang Masuk disini itu Problem ya Brainstorming Tapi problem yang dimasukkan disini Ya contoh Misalnya ya Bibi Tinggal dimana Bibi Sekarang di Karayakan baru Karayakan baru Di rumah Di kamarmu Ada tempat sampah Ada pak Oke Berarti sampah Itu kos-kosan Ada tempat sampah Di dalam kos-kosan Ya ya Bukan Rumah tinggalmu Itu kos-kosan Terus Kapasitas berapa orang Belasan orang Apa disini pak Berapa Belasan orang Iya Gak puluhan Atau Kan di Enggak pak Karena kan ada yang banyak juga Tapi Ya jadi Kalau Ada belasan aja Satu orang dapet Satu tempat sampah Produksinya Satu tempat sampah Per hari Dikumpulkan per hari Kan banyak Jadi Kalau misalnya mau Berusaha mengatasi Issuenya itu ya Jadi Sampah Sampah Yang Banyak Nah itu kan problem Oke Nah jadi Kalau YY diagram Untuk Mencari Dan Mencari Akar permasalahan Kalau Face bone itu Sesudahnya sebenarnya Jadi face bone Terus dapat ini Root costnya itu ini Tapi Sampah yang banyak Itu Untuk mencari Akar permasalahan Masalahan itu Kita memakai Seperti YY diagram Jadi Pakailah Kata Y Terus Di Dalam konteks ini Brainstorming Diterapkan Jadi Sampah yang banyak Kenapa Sampah banyak Habibi Pemakaian Pemakaian Benda yang dalam plastik Itu masih sering Dibakain Oh iya Apa Apa-apa pakai Kemasan plastik Kemasan plastik Kemasan plastik Kemasan Online juga Plastiknya Berlipat-lipat Mulai dari Yang bubble wrap Terus Belum lagi Yang hitamnya Kan masih Suka Kamu penggemar Online shopping Kemasan plastik Itu Banyak Oke Terus Nah Ya tetap Jadi Diagram pohon Ya harus Dari satu Terus dia beranak Why Why yang lain Misalnya saya Panggil yang lain Nama saya Bibi terus Tapi Saya senang gak Bibi Kalau saya tanya Atau di kelas Saya perhatikan Sering bertanya Abraham Abraham Father Abraham Si terus Wah Lukas Lukas Siapa Siapa nih Lukas Lukas Ganti Lukas Ada gak Lukas Lukas Halo Pak Ya Di tempatmu Banyak sampah Di tempat Sampahnya Ada Pak Banyak Ya ada Gak ada 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 Ya Kenapa kok Sampahnya Banyak Soalnya Dikumpulin Disitu Pak Oh Oke Jadi Apa Kamu mengatakan Bahwa ada Ada Tempat Sampah itu Justru Membuat Orang Jadi Konsentrasi Sampah Jadi Banyak Coba Dia Gak Disediakan Tempat Sampah Di mana-mana Bersalahkan Ya benar Juga Gara-gara Tempat Sampah Jadi banyak Terkumpul Disitu Benar Juga Coba Yang lain Yang lain Agak Yang di atas Atas Tengah Yang belum Dipanggil Dhani Dhani Putra Hadir Hadir Dan Sampah Tempatmu Banyak Ada Ada Jumlahnya Banyak Kira-kira Kalau Ada Permasalah Dengan Sampah Penyebabnya Apa Why Tempatnya Karena Gak Bisa Hilang Langsung Gak Maksudnya Oh Oke Jadi Apa namanya Gak Semua Barang Itu Reusable Reusable Barang-barang Barang Barang Tak Semuanya Tak Semua Reusable Bisa dipakai Ada yang Ya udah Sekali pakai Terus Jadi sampah Terus Kalau Why Ini Gak boleh Berhenti Jadi Minimal Harus Jadi Beberapa Level Terus Jadi Kemasan Plastik Yang Banyak Itu Coba Dipakai Kata Why Yang Sama Untuk Menghasilkan Ada Item Terus Ini bisa Dikembangkan Dan Bisa jadi Bahwa Entry Di Salah Satu Cabang Itu Bisa Sama Dengan Indup Di tempat Yang Lain Atau Jadi Misalnya Contohnya Gini Kemasan Plastik Banyak Kenapa Ya Karena Plastik Kemasan Plastik Gak Useable Gak Reusable Gak Bisa Dipakai Gak 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 Tapi Ada Sebab Yang Lain Kemana Kenapa Kok Banyak Sama Kemasan Plastik Karena Mungkin Konsumsi Banyak Habibi Suka Beli Makanan Dalam Kemasan Plastik Mulai Dari Ciki Dan Teman Temannya Roti Sari Roti Semuanya Pakai Plastik Jadi Gak Bisa Dihindari Banyak Tapi Dari Satu Masalah Berkembang Jadi Masalah Yang Lain Semua Jadi Masalah Problem Semua Entry Itu Problem Dan Munculnya Itu Dari Satu Induk Ke Masalah Yang Lain Itu Pakai Kata Why Oke Nah Jadi Itu Yang Dimasuk Dengan Ini Jadi Kalau Gak Dibaca Dan Gak Dikasih Contoh Terus Jawab Di ujian Seenah Ini kok Aneh Pasti Gak Baca Nah Selain Ada Why Jadi Nanti Di Disini Tulis Silahkan Melakukan Brainstorming Pake Why Why Topik Yang Paling Sering Muncul Di Ujung Ranting Itu Akan Menjadi Akar Permasalah Terus Mau Dicari Pemacahannya Pemecahannya Kan Pemecahannya Gimana Pak Satya Udah Ngasih Contoh Bagus Y Diagram Terus Mencari Pemecahannya Pake How How Jadi Why How Menjawabnya Tapi Membuatnya Beda Jadi Disini Mulailah Dengan Usulan Solusi Usulan Solusi Dan Ini Bahaya Pake Why Why Dan How Ya Dulu Ada Mahasiswa Yang Bidang Pak Ini Saya Bisa Secara Tidak Sengaja Saya Kembali Ke Titik Yang Sama Jadi Misalnya Di Depan Ada Masalah Apa Ujungnya Masalah Yang Sama Kuat Lagi Misalnya How How Tapi Kira-kira Kita Pilih Diantara Yang Paling Ujung Disini Mana Root Cost Terus Kalian Mulai Membuat H-H diagram Dengan Solusi Solusi Ya Oke Misalnya Solusi Sampah Tadi Bayang Pastik Itu Kurangi Kurangi Konsumsi Pasti Misalnya Terus Dari Sini Dibuat Pohonnya Lagi How Bagaimana Coba Ada Solusi Yang Kreatif Siapa Yang Mau Ngasih Solusi Terbuka Bagaimana Mengurangi Konsumsi Plastik Bawa Tempat Sendiri Bawa Tempat Sendiri Oke Jadi Pak Kalau Belanja Pak Bawa Tas Oke Benar Juga Bawa Tas Apalagi Oke Ada Ide Bikin Bikin Makanan Sendiri Pak Masak Sendiri Jadi Tapi Tidak Jamin Tapi Karena Bahan Mentahnya Pake Plastik Juga Tapi Ada 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 Ini How Kalau Bumar Diatnya Ada Solusinya Itu Bikin Pernah Solusi Yang Bikin Plastik Yang Reusable Gitu Pak Reusable Ya Pak Jadi Saya pernah Lihat Dia ke Indomie Kan Pake Plastik Tapi Dia plastik Kalau Disiram air Panas Masih Bisa Dimakan Pak Edible Plastik Jadi Membuat Kemasan Yang Yang Bisa Dimakan Jadi Makan Tadi Pemen Karet Sebungkus Bungkus Pemen Karetnya Dikunyah Dan Bisa Dimakan Wah Kita Udah Seklas Dengan Kambing Bisa Makan Daun Daunan Tapi Nah Itu Jadi Kalau How Kalian Mulai Dengan Solusi Dan Dianakkan Dengan Memakai Perkataan How Terus Diakan Pohon Terus Makin Lama Makin Banyak Itu Ya Terus Semuanya Solusi Nah Jadi Kembali Ke Slide Tadi Solusinya Terus Gimana Ya Nah Njimpunan Solusi Diperoleh Di ujung Tapi Yang Yang dipilih Itu mungkin Ada aja Solusi Yang Yang Paling Sering Muncul Kalau tadi Kan YY Kita Lihat Akar Pemasangan Adalah Yang Yang Paling Sering Muncul Nah Kalau How Solusi Itu Yang paling Sering Muncul Itu Menjadi Solusi Terus Diberanakan Solusi Itu Baru Sudah Ada Solusi Jadi Ini contoh Diagram Ini Solusion 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 Ya Ini Contoh Contoh Bagaimana Terus Nah Terus Datanglah Kelas Yang Akan Datang Jadi Bagaimana Kita Merumuskan Masalah Dari Dari Mana YY Tapi Dirumuskan Ya Jadi Tidak Hanya Berhenti Di Masalah Itu Banyak Sampah Atau Sampah Plastik Tapi Dirumuskan Volume Sampah Plastik Yang Di Atas Itu Berapa Apakah Ada Pembagian Kategori Plastik Jadi Problem Volumination Terus Apakah Ada Pemusnah Plastik Terus Bagaimana Dia Kira-kira Prospeknya Nah Terus Dari Sana Alternative Solution Dirumuskan Tapi Ini Semuanya Teknis Dan Disinilah Critical Thinking Itu Berbicara Comes Into Play Jadi Pikirkan Apa Terus Mencari Solusi Yang Terbaik Dari Sekar Banyak Solusi Jadi Diharapan Nanti Di Dalam Proyek Itu Ya Walaupun Bisa Saja Kalian Main Nya Itu Hilir Ke Hulu Udah Ada Solusinya Tapi Terus Dokumen Nya Dilengkapi Tapi Usahakanlah Proses Terus Begini Itu Di Retract Dibalik Dari Ujung Sekali Jadi Brainstorming Terus Affinity Diterapkan Dipakai Terus Mungkin Ada Tinker Toys Yang Dipakai Saya Nggak Tahu Apa Bisa Metodenya Metode Super Hero Teknik Jadi Saya Mau Menciptakan Alat Yang Seperti Batman Bisa Terbang Dari Tempat Tempat Yang Lain Dan Seterusnya Tapi Terus Begitu Sampai Di Level Mau Realisasi Barangnya Itu Pakai Critical Nah Jadi Ini Rasanya Slide Yang Terakhir Sebaiknya Saya Berhenti Bicara Di Sini Ini Sudah Berbusa Sampai Setengah Lima Jadi Almost One Half Hour Nggak Bersih Nggak Clean Jadi Saya Sebaiknya Mengembalikan Kepada Yang Berwajib Jadi Kita Kembalikan Ke Pak Satrio Mau Diapakan Apa Namanya Tanya Jawab Silahkan Dan Yang Bisa Menjawab Juga Ada Banyak Banyak Orang Bisa Menjawab Bukan Cuman Saya Sendiri Oke Silahkan Mas Satrio Ini Di PPTI Atau Di Di rumah Di Ruangan Di Lantai Dua Di FTMD Oke Oke Ada Planner Ya Silahkan Mas Satrio Planner Terima kasih Banyak Pak Oke Silahkan Bagi Mahasiswa Jika ada Pertanyaan Silahkan Langsung Saja Ada Ada yang bertanya Kita pulang Enak Good for me Good for you Apakah ada yang bertanya Silahkan Usul juga boleh Usul Oh ada ini Pak Satu orang Silahkan Silahkan Ya Pak Saya Masih Agak Bingung Pak Kalau yang Tadi Malah Ketemu Masalahnya Itu Kan tadi Yang Diagram Pohon Itu Dia Problemnya Itu Terus kita cari Penyebab-penyebabnya Ke bawah Terus malah Balik Ke Masalah Awal Gitu Pak Nah itu Saya masih bingung Itu Tindakan Yang Yang harus Kita lakukan Gimana Pak Saya masih agak Agak Kurang Kebayang Terima kasih Siapa yang mau menjawab Pak Ferry Silahkan Pak Yang paling jago Di sini Pak Pengalaman saya Kalau mahasiswa bikin Itu bisa jadi Memang Terus Ya Retorik Kembali Ke Ujung Masalah Nah itu Sesuatu yang Bisa Karena memang Why-Why Ya hanya Senjatanya Cuman Tanya Why Jadi bisa juga Kembali Ke ujung Lagi Tapi Untuk Menghindari Hal itu Atau Kalau sampai Seperti itu Ya Dikat Kan ada Levelnya Levelnya Level 1 Jadi 2 Berikutnya Nah Sebelum dia Kembali Itu dimana Nah itu Dikat Dipotong Terus Yang kembali Ke Masalah Semula Itu Dibuang Tidak Dilihat Lagi Supaya Kita Terus Balik Ke ujung Lagi Tapi Itu Itu Bisa Terjadi Berarti Istilahnya Kita Memotong Sebelum itu Kejadian Lagi Lagi Itu Pak Bukan Diagram Di potong Di situ Dikat Terus Setiap Dari Di situ Aja Mungkin Kan itu Sudah Level Kesekian Terus Kembali Atau Diteruskan Cabang Yang Tidak Tidak Retorik Baik Pak Ya Tapi Ya Anda Praktik Dulu Dicoba Dulu Aja Cuma Nanti Dicobanya Tau-tau Ketemunya Di ujian Tapi Di ujian Jangan Sampai Terjadi Retorik Gitu Pikirkan Jangan Sampai Seperti Ini Solo Brainstorming Di Setir Sedikit Baik Pak Terima Kasih Mungkin Yang Lain Kalau Mau Menambahkan Selamat Lain Pada Pertanyaan Lain Ini Keliatannya Mentalitasnya Sudah Mentalitas Liburan Pak Menung Karena Besok Libur Besok Tangga Merah Pak Satrio Happy Chinese New Year Oke Kong Si Pak Cah Jadi Pak Perry Ditunggu Apalah Ampaunya Pak Ampa merah Boleh Atau Dodol Dodol Goreng Oke juga Ya Ada Ada Terima Ampa Ya Berapa Andi Terima Ampa Kan Boleh Pak Seri Ampa merah Ini Keliatannya Sudah Tidak Ada Lagi Yang Bertanya Tidak Ada Yang Tangan Keliatannya Bapak Karena Memang Sudah Tidak Ada Yang Bertanya Dan Sudah Lewat Teri Jam 4 Lewat 40 Mungkin Kuliah Hari Ini Kita Sudah Sampai Disini Terima Kasih Banyak Pak Pulung Yang Sudah Memberikan Materi Hari Ini Terima Kasih Banyak Pak Ferry Yang Sudah Membuatkan Link Kuliah Dan Memberikan Pengumum annya Terima Terima kasih Banyak Juga Untuk Seluruh Dosen Yang Bisa Ikut Hadir Di Kuliah Hari Ini Dan Juga Untuk Seluruh Mahasiswa Yang Telah Hadir Bagi Yang Merayakan Chinese New Year Selamat Tahun Baru Imlek Oke Mungkin Karena Kelas Terakhir Selamat Liburan Untuk Semuanya Terima 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 Sampai 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 Sampai